Terima kasih. Aku dengan mimpiku, mereka dengan mimpi mereka. Tapi kalau kita mau membuka mata dan membuka peluang, hidup tidak se-egois itu. Ternyata mimpi kita saling bertemu dengan mimpi orang lain. Passion kita bertemu dengan passion mereka. Aku senang merasakan dan memahami cerita orang lain. Suatu saat, aku ingin orang lain menyukai ceritaku. Aku mencari dan menemukan inspirasi dari hal yang kusukai. Aku menekuninya, aku mencurahkan semua ide dan energiku. Tak jarang aku belajar dan meminta bantuan dari ahlinya. Membagikan hal yang kucintai lewat cerita dan melihat ceritaku disukai orang lain selalu membuat semangatku berapi-api. Hmm, rasanya memang semenyenangkan itu. Aku akan merasakan kepuasan tersendiri jika bisa menginspirasi orang lain. Aku tak pernah setengah hati menjalannya, karena aku tahu, hal yang dikerjakan dengan sepenuh hati tak akan sia-sia. Lakukan yang terbaik dan tunggu hasilnya. Aku percaya, dari tangan satu ke tangan lainnya. Dari senyuman satu ke senyuman lainnya. Meski aku tak bisa melihatnya, aku bisa meraih senyuman itu lewat karyaku. Kita semua terhubung dengan satu alasan. Kita terhubung dengan mimpi. Mimpiku, mimpimu, dan mimpi mereka. Aku sudah mewujudkannya lewat blog. Sekarang giliran kamu, wujudkan mimpi lewat website dan online aja. Halo, nama saya Denden Sofiuddin. Saya pemilik usaha dari Rumah Kopi Temanggung. Fokus usaha Rumah Kopi Temanggung memang hampir 90% itu adalah online. Jadi penjualan kita, transaksi kita itu setiap harinya rata-rata melalui pemasaran online. Baik itu lewat website kita di kopitemang.com maupun di kanal-kanal penjualan kita seperti di marketplace. Produk-produk yang kita jual selama ini sebagian besar adalah produk-produk asli dari Temanggung. Kita punya produk Kopi Temanggung itu mulai dari Arabica yang kita kasih brand menjadi Arabica, Sumbing, Sindoro, dan Perahu. Ada juga Kopi Robusta dan juga Kopi Excelsa. Target ke depan memang kita akan semakin memperluas mitra dengan teman-teman ketani. Insya Allah di 2020 ini kita sudah ada rencana MOU dengan dua mitra kita supaya di panenan tahun 2020 daya serap kita sudah pasti ada daya serapnya. Sehingga ketika kita menawarkan beda sama dengan teman-teman petani itu sudah memberikan kepastian bahwa kopi yang kita minta dari teman-teman tani dengan sesuai kopi yang kita terapkan itu akan terserap dengan baik. 2015 sampai sekarang memang website kita kopitemangung.com itu kita host dan mulai beli domain di keywords.com sampai sekarang memang kita tidak menemukan kendala yang berarti dari layanan yang diberikan oleh keywords karena layanan dari customer servicenya yang bagus. Sehingga ya sampai sekarang kita tidak punya pikiran untuk berpindah layanan hosting. Perkenalkan nama saya Kun Skurniawan, saya PR event di Info BDG. Info BDG adalah sebuah media online berbasis sosial media. Jadi kita berdiri sejak tahun 2010 berangkat dari keresahan ownernya Info BDG tentang kurangnya informasi event tahun baru waktu itu dan juga kurangnya informasi lalu lintas di kota Bandung pada saat tahun baru. Tahun 2012 kita buat satu website yang alamatnya di www.infobdg.com kita bilang dan kita sebut itu rumah sih rumah informasi buat semua wargi Bandung yang butuh informasi seputaran kota Bandung apapun itu dari mulai hard news dan juga artikel-artikel yang lainnya. Di 2013 kita memutuskan untuk memakai jasanya keywords. Awalnya di keywords ini kita sharing server. Nah seiring berjalannya waktu, sekarang kita sudah punya server sendiri. Selama ini karena memang traffic dari website kita lumayan alhamdulillah sempat beberapa kali si website kita down. Cuman alhamdulillahnya pada saat kita langsung hubungi ke keywordsnya itu tanggal panya luar biasa cepat, responsif, nggak butuh waktu yang lama buat si website-nya normal lagi. Terbaik lah pokoknya. Yes, jadi buat wargi Bandung yang cari informasi seputaran kota Bandung apapun itu dari yang besar sampai yang kecil dari rekomendasi kafe sampai ke nomor-nomor telepon penting sampai rute angkot jangan lupa diakses di www.infobdg.com atau di follow semua sosial medianya kita di Instagramnya di at infobdg.com dan di Twitternya di at infobdg. Youtubenya juga boleh di infobdg.tv Di search terus pokoknya info OBDG Connecting Bandung with Love Jadikan bisnismu mudah ditemukan dengan website Online aja Kunjungi keywords.com My dream is to travel and discover the world Come along with me on the road to explore these new places and new experiences I dream of running along the turquoise blue ocean I dream of feeling the wind ripple through my hair I want to walk on the streets and take a snapshot of every moment I dream of traversing the hills and mountains And strolling amongst the trees in the forest With a blog, I can see the world and share my journey with the world I can make my dreams come true Now, it's your turn Make your dreams come true With a blog Online aja I can make my dreams come true Selamat sore teman-teman yang udah Udah ada 24 orang Yang bergabung Mungkin kita bisa Ini ya, bisa mulai terlebih dahulu Oke, selamat sore Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya Bisa hadir di webinar Keywords bersama Jimra Di sini Perkenalkan dulu nama saya Wandi Syahid Abdullah Di sini saya nanti jadi moderatornya Untuk acara yang akan berlangsung Saat ini Itu teman-teman Nanti jangan lupa juga Kalau udah masuk ke sini Nanti bisa di cek kolom chat Mungkin untuk mengisi form kehadiran ya Jangan lupa untuk mengisi form kehadirannya Biar nanti Tim dari Keywords itu bisa Mendata Siapa saja yang sudah hadir di sini Ini mungkin langsung saja ya Sebenarnya di waktunya jam 3 Oke, mari kita mulai Saya Wani akan memulai langsung acaranya Di sini kita Kolaborasi bersama Jimra Dibahas akan Cara mudah mengelola produktivitas Dan efisiensi dengan email collaboration Nah, di sini Halo teman-teman Masih bisa mendengar saya 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 lanjut Mungkin tadi agak terputus ya suaranya Oke, saya ulangi ya Di sini Keywords bersama Jimra Melakukan kolaborasi Untuk memberikan informasi Terkait produk dari Jimra sendiri Dengan judul Cara mudah mengelola produktivitas Dan efisiensi Dengan email collaboration Nah, di sini Saya bersama Ada dua orang pembicara Yang pertama itu dari Keywords Yaitu Mas Andi Mas Andi Mas Andi itu Bisa teman-teman lihat Di Layar kaca atau monitor teman-teman Andi itu adalah product manager dari Keywords Di sini Beliau itu sudah Pastinya sudah berpengalaman lah Untuk melola server Platform seperti Jimra Virtualizer Cipanel Kontropanel lainnya Beliau sudah hafal sih sebenarnya Dia menjadi product manager itu Sudah cukup lama Dimana dia juga bertanggung jawab Untuk melakukan riset produk Di semua lini Keywords Untuk memastikan pelanggan itu bisa merasa nyaman Bisa mendapatkan layanan yang sangat berkualitas tentunya Nah ini adalah profil dari Mas Andi ya Teman-teman Lanjut Untuk dari tim Jimra sendiri Itu ada Pius Matur Senior Sales Engineer dari Jimra Yang pastinya Yang pastinya Pius Sangat berpengalaman juga Di bidang Messaging Collaboration platform Selama 18 tahun Nah 18 tahun ini bukan waktu yang Sedikit ya Teman-teman pasti Udah Apa Dalam waktu 18 tahun ya pasti udah tau lah Seluk-beluk Dunia IT dan Terutama untuk Pius yang sudah Mendalami dunia messaging dan collaboration Di sini Pius juga Berkontribusi Di Lotus Corporation Atau IBM Vmware Dan terakhir itu SinaCorp Perannya untuk Pius ini Dia bertanggung jawab Untuk mengadopsi Jimra Di wilayah Asian Pacific atau Apart Nah Pius ini juga Dia sangat menggemari open source ya Open source Untuk Lebih suka mempromosikan Proces Dibanding dengan Commercial Of the self software Atau COTS Tentunya dalam memenuhi Kebutuhan bisnis Baik itu perusahaan Dan organisasi Nah ini sekilas Sentang pembicara Kita Itu mas Andi Dan Pius Saya ingatkan sekali lagi ya Teman-teman jangan lupa untuk mengisi form kehadirannya Pempatiannya itu Biar nanti tim kita bisa mendata siapa aja yang hadir Dari Sahabat Kios Panggilnya ya biar lebih enak Nah teman-teman bisa isi formnya Pastikan diisi dengan baik Di sana juga nanti Tim kita akan Melakukan presentasi Di awal ya Di awal nanti di awal akan dipresentasikan Materi-materi Yang akan disampaikan oleh Mas Andi Gitu Kalau ada pertanyaan dari teman-teman Itu nanti bisa diajukan terlebih dahulu Nanti tim kita akan mencatat Semuanya Gitu Mana yang kita highlight Kita up nanti di akhir Gitu di akhir setelah presentasi Mas Andi dan Pius Gitu Nanti kita fokus dulu materinya Setelah materi tersampaikan secara keseluruhan Nanti teman-teman juga sambil berjalan bisa bertanya Tapi nanti kita jawab di akhir Gitu Nah untuk saat ini Langsung saja kita ke materi Materi yang akan disampaikan oleh Mas Andi Saya berikan waktunya untuk Mas Andi presentasi Silahkan Mas Andi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Baik Selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Triadi Di sini tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita Oleh moderator kita Bapak Wandi Terima kasih Bapak Wandi atas perkenalannya Baik Di sini saya akan sedikit menyampaikan Sedikit presentasi tentang Mengenal tentang Apa itu email collaboration Dan bagaimana cara mengelola produktivitas dan efisiensinya Dengan email collaboration dengan mudah Kita tidak usah terlalu Untuk perkenalanan kita tidak usah terlalu serius dulu Kita santai dulu saja Oke Perkenalan dulu Seperti tadi sudah dijelaskan Nama saya adalah Andi Triadi Saya adalah seorang product manager di PTQ Works Saya sudah berada di PTQ Works kira-kira lebih dari 5 tahun Memiliki background dari background IT Background IT saya itu adalah Sistem informasi dari Universitas Gunadharma Nah untuk sedikit perkenalan pribadi mengenai saya Hobi saya sendiri Saya memiliki banyak hobi Mungkin tiga di antara adalah Saya suka sekali memanggil kucing yang lewat depan saya Saya suka sekali membaca Terutama apapun yang bisa dibaca Lalu untuk mengisi waktu luang Saya senang sekali bermain video game Sama istri saya Tapi sejujurnya sore ini bukan saya yang harusnya Bisa diperkenalkan Tapi yang harus diperkenalkan adalah Teman saya Yang akan saya presentasikan di sini Teman saya Yang bernama E-Mail Jadi saya punya teman Teman saya ini bernama E-Mail Dia lahir sekitar tahun 1965 Kita bisa berdebat kapan dia lahir Oleh siapa yang melahirkan dia Teknologi apa Namanya siapa Ada yang bilang 1960 1962 1965 1967 Tapi untuk sesi kali ini Kita semua satu suara dulu aja Dia lahir Teman saya ini lahir tahun 1965 Jadi kira-kira sudah lebih dari 40 50 tahun mungkin Sudah 50 tahun lebih Teman saya ini berkelana di dunia Teman saya ini Sering digunakan untuk beragam hal Tanpa terasa hidup kita itu Sudah setiap hari itu Bubu dengan dia Seperti itu kayak Ngirim gambar Ngirim kabar Ngirim tulisan Melakukan pemesanan Online Atau Melakukan pembelajaran online Yang lagi ramai akhir-akhir ini Atau sekedar Chatting biasa Share link via email Pokoknya teman saya ini Sudah tidak terpisahkan dengan Dengan apa Kegiatan kita sehari-hari Bahkan Dia bisa Berbuat lebih Dari sekedar Mengirimkan informasi Dia bisa menjadi Pencari jodoh Di sebuah cerita Di mana dua orang tersebut Bertemu dan berjodoh Akibat Saling mengirimkan email Korrespondensi via email Bagi yang kelahiran Mungkin Tahun 80-90 Mungkin pernah menonton Film ini dulu Di TV Ini ramai sekali Filmnya dan sangat bagus Dan dia juga bisa Membuat Kita kan Pengungkap rahasia Kita tahu bagaimana Hebohnya Saat email-email Yang rahasia tersebut Release Ke publik Intinya email ini adalah Sebuah Teknologi yang Nyaris Gak ada batas Semua itu tergantung Dari bagaimana kita Menggunakannya Dan bagaimana kita Memandangnya Seperti apa Kita dapat Menggunakan itu Tujuan baik Atau bisa juga Tujuan buruk Dan Email ini Masih terus berkembang Sampai sekarang Banyak sekali Hal-hal baru Yang ditambahkan di email Banyak sekali orang-orang yang Mengembangkan teknologi email ini Menjadi lebih baik Dan Salah satunya Adalah email dikembangkan Menjadi Sebuah produk yang bernama Simbra Simbra ini apa? Simbra ini adalah sebuah Pavan email Bebasis open source Dengan Karena banyak beragam fitur Canggih yang Mungkin Kita Belum pernah mendengar Fiturnya Atau mungkin kita Tahu fiturnya apa Tapi kita Tidak tahu namanya Seperti itu Mungkin beberapa Di antara kita itu Sudah pernah ada yang Pernah yang pakai Tapi gak sadar Saking Katakanlah banyak Yang makanya Yang namanya Simbra ini Jadi Kita suka Lupa Kalau kita itu sedang Menggunakan Simbra Nah Lalu Simbra juga Akhirnya diambil Sama keywords Dikembangkan lagi Tidak Teknologinya Keywords Membaca Teknologinya Simbra Terus Dikembangkan oleh Keywords Menjadi Agak lebih sesuai Dengan kebutuhan Orang Indonesia Apa saja Yang orang Indonesia Biasa butuhkan Apa saja Yang mereka Biasa gunakan Dalam email Sebagainya Sehingga menjadi Sebuah Produk baru Yang berbasis Simbra Yang bernama ECCS Email Cloud Collaboration Service Apa ini ECCS? ECCS ada Sebuah produk Email Cloud Berbasis Simbra Yang disesai Khususus Agar sesuai Dengan kebutuhan Dan penggunaan Orang Indonesia Jadi Katakanlah Kalau Orang Indonesia Suka sekali Mengirim Email dengan Attachment yang Besar-besar Di atas 20 MB Dimana Biasanya Attachment di atas 25 MB Tidak didukung Di platform Seperti Google Dan Yahoo Maka Di Bebasisnya ECCS Kita bisa Mengirim lebih dari itu Bahkan kita bisa Atur sendiri Ingin butuh berapa Seperti itu Kemudian Sebelum kita Masuk ke dalam ECCS Banyak orang Biasanya berpikir Kayak Platform email Kan banyak Di luar sana Banyak Ada puluhan Ada ratusan Kenapa harus Nambah lagi Satu Kenapa Kenapa harus Ada ECCS Kenapa harus Nambah satu Karena bisa Dibilang Banyak Di platform Tersebut Itu Tidak Fokus Atau Tidak Sesuai Dengan Apa yang Orang Indonesia Butuhkan Salah satu Yang kita Bicara Soal Attachment Dengan Kita dapat Mengubah Attachment Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Misalnya Kita mau 25 30 Atau 50 Menunjukkan Kalau Sibar Itu Mudah Dikostumisasi Sesuai Dengan Kebutuhan Katakanlah Kita adalah Sebuah Startup Atau Sebuah Toko Kecil Yang Dimana Kita ada Pemilik Tokonya Memiliki 10 Orang Anak Buah Dimana Setiap Anak Buah Memiliki Kebutuhan Yang Berbeda Ada Yang Butuh Email Sebesar 10 Giga Ada Yang Butuh 1 Giga 5 Giga 2 Giga Dan Sebagainya Dengan Sibar Kita Dapat Maintenance Kita Dapat Mengatur Ya Kamu Cuma Butuh 2 Giga Saya Kasih 2 Giga Kamu Biasa Mengirim Katakanlah 500 Atau Seribu Aku Seribu Email Perhari Kamu Cuma Seratus Email Bebas Semasa Kebutuhan Tidak Terikat Kita Juga Bisa Kostumisasi Filter Keamanannya Atau Filter Spam Seperti Itu Kalau kita Bicara Soal Spam Dan Keamanan Kalau kita Bicara Spam Maka kita Bicara Soal Keamanan Untuk HHS Dan Simbra Sendiri Sudah Dikembangkan Semakin Lupa Agar Keamanannya Menjadi Lebih Baik Contoh Seperti Simbra Sendiri Mendukung Namanya Two-Factor Certification Jadi Kalau Login Dia Bakal Ngirim OTP Seperti Itu Kita Dapat Mengirimkan Apa Bebas SSL Jadi Incoming Sama Outgoing Kita Limitasi Atau Kita Beri Proteksi SSL Itu Juga Bisa Dilakukan Dengan Mudah Di Simbra Atau Bahkan Website Simbra Dan HHSC Sendiri Yang Disertakan SSL Tidak Masalah Dan Tahir adalah Nyaman Seringkali Kalau Kita Membuat Sebuah Product Kita Diharuskan Membeli Antara Dua Dari Tiga Kamanan Kenyamanan Dan Kecepatan Atau Fitur Dan Di Simbra BCCS Di Simbra Tidak ada Kompromi Tiga-tiganya Bisa digunakan Kita bisa Mendapatkan Ketiganya Tidak perlu Memilih Dua dari Tiga Kita Kita Dapat Bisa Mendapatkan Platform Yang Aman Platform Yang Nyaman Dan Mudah Dikostumisasi Sesuai Dengan Kebutuhan Tapi Itu Kita Bicara Soal Teknologi Dari Platform Yang Sendiri Bagaimana Soal Individual Subjektif Penilaian Individual Atau Bagaimana Kenyamanan Siapa Orang Kan Kebutuhan Siapa Beda Zimbra Atau ECCS Tidak Memiliki Iklan Simple Saja Tidak ada Iklan Tidak ada Inject Gambar Tidak ada Inject JavaScript Yang aneh-aneh Bersih Semua Bersih Semua Aman Tidak ada Lagi Gangguan Tidak ada Yang tiba-tiba Kita lagi Ngetik-netik Email Lalu Tiba-tiba Muncul Iklan Di sebelah Kanan Dan Tampilan Kita Tidak ada Tidak ada Kita Untuk Halaman login Kita Tiba-tiba Ada Gambar Penampilan Iklan Sebetul Tidak ada Bebas iklan Menyebabkan Kita menjadi Fokus pada Apa yang akan Kita lakukan Tidak ada Distraksi Tidak ada Lock Platform Atau Platform Lock Karena Siberasen Sifatnya Open Source Jadi teknologi Yang ada Di Zimbra Itu bisa Diakses Siapapun Bisa diakses Oleh siapapun Seperti itu Dan Siapapun Itu juga Bisa dengan mudah Melakukan Setting Atau Maintenance Dengan beragam Petunjuk Yang kita tinggal Googling-googling Aja Tidak perlu Kita benar-benar Harus bergantung pada Satu titik Atau dua titik Saja Atau satu pihak Atau dua pihak Saja Seperti itu Ini adalah Satu Kelebihannya Dan yang terakhir adalah Karena sifatnya Open Source Maka Ratusan atau ribuan orang Di seluruh dunia Bisa Mengecek Atau meng-audit Atau mungkin membuat Blugin khusus Atau Intinya bisa mengembangkan Dari platformnya Seperti itu Dan Dan karena Ketiga ini Tidak ada iklan Tidak ada platform log Dan Sifatnya aman Sertanya aman Maka apabila ada Isu yang terjadi Kemudian hari Kita mudah Maka perbaikan Tanpa Tanpa harus menunggu Apapun Dan tidak terikat Dengan manapun Ketidak terikatan ini Membuat kita Menjadi lebih tenang Membuat kita Menjadi Lebih nyaman Lebih fokus Sehingga produktivitas Kita meningkat Dan tentu saja Evensensi kita Menjadi Meningkat Tapi sama ini Saya dari tadi Adalah cerita Di atas kertas Bagaimana HHS dan SIMRA itu Sifatnya seperti apa Seperti itu Mungkin Akan lebih enak Jika Kita Melaksung Melakukan Live demo Dimana nanti Akan ada Live demo Serta saya akan Memberikan sedikit Statistik yang Digunakan Yang biasa Bisa terjadi Di server Keywords Jadi Untuk internal Keywords juga Kami menggunakan Sistem bebasis SIMRA Sistem itu Sudah berjalan Lebih dari 36 bulan Lebih dari 3 tahun Kita sudah Menggunakan itu Dan Sama 36 bulan Ini Sama 3 tahun Terakhir ini Ada berapa Akun yang Dikelal oleh server Tersebut Lebih dari 100 Akun Jadi 36 bulan 1 sub internal Akun Dengan Pengiriman email Setiap hari Terus Berputar Berputar di 10 lebih Mailing list 50 ribu Lebih email Per bulan Jadi Keywords Sendiri Menggunakan SIMRA SIMRA Mengirimkan Lebih dari 50 ribu Email Per bulan Untuk internal Saja Dengan Hasio 98% Spam Diblunkir Jadi Katakanlah Dari 100 email Yang masuk Kita akan Menemukan 1 Atau 2 Dan Sebenarnya Bisa lebih daripada Itu Kita bisa meningkatkan Hampir ke 99% Atau mungkin 100% Seperti itu Tapi Tentu saja Yang namanya Antivirus Tidak ada yang Sempurna Di day 1 Seperti itu Itu saja Dari saya Untuk Presentasi Perkenalannya Selanjutnya Akan saya Perkenalkan Saya lanjutkan Kemudator kami Yaitu Bapak Bapak Wandi Syahid Silahkan Bapak Wandi Oke Terima kasih Mas Andi Dari Presentasinya Teman-teman Bisa menyimak Kalau Presentasi Mas Andi Ini Highlight Apa itu Jimbra Terus Bagaimana Powerful Dia untuk Email Terus Kita langsung Memberikan Testimoni Dari tim Keywords Bahwa Bagaimana Stabilnya Jimbra Ketika kita Pakai Nah Dari statistik Bisa Teman Atau Sahabat Keywords Juga Lihat Terbukti Bahwa Jimbra Ini Bisa Memenuhi Kebutuhan Kita Nah Saya akan Sampaikan Lagi Poin-poin Yang Bisa Di Highlight Dari Mas Andi Fiyadi Dari Slide yang Disampaikan Sebelumnya Ini Mas Andi Menyampaikan Bagaimana Email itu Menjadi Sebuah Tools Atau Alat Yang Powerful Untuk Kebutuhan Bisnis Apalagi Di era 4.0 Kayak Gini Dan Pas Terjadi Di Dalam Yang Saat Ini Kita Hadapi Yaitu COVID-19 Dimana Semua Orang Komunikasi Jarak Jauh Dan Email Menjadi Kebutuhan Utama Tentunya Untuk Sebuah Bisnis Nah Selanjutnya Untuk Jimra Ini Dia tuh Seperti Software Email Yang Semuanya Itu Bisa Diatur Gitu Semuanya Bisa Disesuaikan Dengan Perusahaan Membutuhkan Attachment Yang Bisa Masuk Lebih Besar Terusnya Setting Yang Lainnya Kita Bisa Sesuaikan Dengan Kebutuhan Ada Ada Banyak Opsi Yang Bisa Disesuaikan Agar Nanti Perusahaan Itu Bisa Berjalan Optimal Nah Selanjutnya Jimra Juga Dia Bisa Memenuhi Kebutuhan Dari Sisi User Experience Itu Tadi Kenyamanan Keamanan Dan Faktor Yang Lainnya Nah Tentunya Yang Paling Kita Soroti Dalam Industri Email Adalah Apalagi Kita Misalkan Ibaratnya Kita Orang Penting Gak Mau kan Email Kita Ditengok Apalagi Bisa Terlihat Atau Bocor Kompetitor Dan sebagainya Nah Makanya Jimra ini Bisa Provide Agar Privacy Kita Tetap Terjamin Terus Ada Lagi Jimra Itu Basis Komunitas Tadi Sampaikan Terakhir Jimra Itu Terus Dikembangkan Dan Mendapat Masukan Dari Komunitas Apa Yang Dibutuhkan Terus Apa Yang Harus Ditingkatkan Nah Kedepannya Jimra Juga Terus Mendengar Masukan Masukan Dan Mendapatkan Menambahkan Fitur-fitur Agar Bisa Menghandle Dari Kebutuhan Bisnis For Point O Saat Ini Dan Pastinya Sahabat Keywords Berpikir Jimra Itu Bukan Lagi Layanan Email Yang Biasa Justru Jimra Itu Bisa Memenuhi Kebutuhan Kita Terutama Hal Privacy Next Akan Disampaikan Presentasi Oleh Prius Prius Sorry Prius Nah Disini Prius Akan Menyampaikan Dari sisi Teknologi Yang Dipakai Gitu Tapi Prius Nanti Menyampaikan Informasinya Itu Menggunakan Bahasa Inggris Menggunakan Bahasa Inggris Tapi Nanti Akan Ditolong Oleh Mbak Helen Untuk Di Truset Kalau misalkan Ada pertanyaan Pertanyaan Nanti Di akhir Teman-teman Jangan ragu Untuk Menanyakan Kalau ada Yang Tidak Ngerti Langsung Ditanyain Aja Via Labchat Pokoknya Ok Pius You Will Be Starting Presentation Yeah Thank you So Can you Hear me Now Can you Hear me No Yes 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 I can Hear Yes Yes So I will Off My Video For The Sake Of Bandit Then Switch On Again Later Good Afternoon Everyone And Welcome To The Webinar Co-hosted With Keywords Today We Would Be Discussing About Basically How Do You Enhance Your Collaborative Capabilities With Zimbra And At The Same Time Making The Your Communication With A Secure With Zimbra Right So How Do You Enhance Security And How Do You Make Your Environment More Collaborative Collaborative This Times When People Are Working From Different Geographical Locations So This Is My Agenda For Today So We Will Discuss Who Is Zimbra We Will Talk About Secure And Private Securing Your Collaboration And Then Also Talk About How Do You Improve Your Collaboration With Zimbra Followed By A Demo So Zimbra Is One Of The Largest Open Source Email Players Globally With Over Hundreds Of Millions Of Mailboxes Running With Multiple Customers Across The Geographies Zimbra Provides You A Choice Of Deployment Whether You Want To Deploy On Premise On A Public Cloud On A Private Cloud As A Sass Offering From Our Partners So We Provide A Flexibility Of Choice As To How Really You Want To Deploy Zimbra For Your Organization Zimbra Also Offers You An Entire Collaborative Platform It Is Just Not About Emails And Calendars So Zimbra Offers You An Entire Suite Of Collaboration Whether It Is File Sharing Real Time Document Collaboration Video Conferencing Desktop Sharing And Basic Capabilities Of Email And Contacts As Well Right We Do Serve All Government All Customer Segments Whether It Is Enterprise Government Education Or Small Or Medium Enterprises So It Is It It Suits Fit For Almost Everybody In Whatever Segment That You Fall Under So How Do You Secure Your Zimra I Mean We Know Zimra Has Been One Of The Very Old Email Platforms With A History Spanning Of More Than 15 Years But How Do You Secure Your Deployment At Zimra So Some Of The Native Capabilities Of Zimra That Helps You Secure Your Environment Without Any Third Party Tool Without Investment On Additional Softwares Or Vendors How Are You Able To Secure Your Environment Zimra Has Its Native Two Factor Authentication You Can Sign And Encrypt Emails Using S Mine Remote Wipe Of Mobile Devices And Basic MDMs Legal Compliance And Archiving Some Of The Native Features Now How Do You Integrate Or How Do You Manage Zimra Two Factor Authentication Zimra Has Its Native LDAP For Your First Factor Or You Can Integrate Zimra With Your Existing Active Directory And The Second Factor Is A Six Digit Number That Comes On Your Mobile Device Through Any Of These Apps That Are Listed Here Be It Google Authenticator Microsoft Authenticator Authy And So On And So For So Basically Your First Factor Will LDAP Password And The Second Factor Is A Six Digit Code Or A Code That Comes On The Mobile App So Even If Somebody Has Put A Valid Password You The Hacker Can Still Not Login Without Getting Access To Your Authy App Or The Google Authenticator App So That Is Built In Feature Of Zimra That You Can Enable It For Your Users For Organizations Who Want To Sign And Encrypt Emails Who Want To Make Sure That The Data Is Secured While In The Flight And Even Sorry Even When The Data Is At Rest Zimra Supports S-Mine On The Browser So You Can Import Your Certificates You Can Import Your Digital Signatures In The User Preferences And You Have A Choice Of Signing And Encrypting Emails From The Web Browser So Any Email That You Send Which Is Digitally Signed And Encrypted Will Be Encrypted While It Is At In Transit And While The Data Is At Rest So You Can Encrypt Emails At Flight And At Rest Using Zimra Native S-Mine Capability Zimra Supports Active Sync For Mobile Devices So Which Means You Can Just Not Even Do Synchronization Of More Emails And Calendars And Contacts On The Mobile Device You Can Also Enable Basic MDM Capabilities Of Remote Wipe Or Even Allowing Only Corporate Allowed Devices To Access Emails On The Specific Devices So If I Am A User With Multiple Mobile Devices I Will Be Able To Sync Email Only On The Devices That The Administrator Has Allowed Me So Thereby Making Sure I Am Able The User Is Accessing Emails On Only One Device Or The Devices That Are Allowed And The Data Is Not In Wrong Hands Now If A User Goes Out Of The Organization You Can Remotely Wipe Out The Data On The Mobile Device So You Have Two Choices If You Really Want To Wipe Only The Email Data You Can Wipe Out The Account Itself Or If You Want To Wipe Out The Entire Mobile Device And Bring It Back To The Factory Reset Mode Both Options Are Available From The Zimbra Console So You Can Make Sure That Your Only On You Know Allowed Devices And Is Not In Wrong Hands Legal Compliance And Archiving Is Again A Feature That Is A Lot Of Times Used By Government Agencies And FSI Customers Where They Need To Keep Email Data For A Period Of Three Five Or Seven Years Even If The User Has Gone Out Or Left The Organization So Basically Any Email That Comes In Or Goes Out Of The Organization Of The User's Mailbox Is Kept As A Copy In The Archived Mailbox Even If The User Has Deleted It From His Primary Mailbox The Archived Mailbox Will Still Have A Copy Of Of The Email And The Administrator From The Admin Console Can Do A Multi Mailbox Search To Search That Content And Provide Access To That Content To A Specific User Who May Be An Auditor Or Somebody Else Who Wants To Review The Email So Emails Are Kept For A Period Of Defined Number Of Age On The Server Again A Native Zimra Component No Third Party Software Required To Do Zimra Archiving And Discovery Zimra Supports All Of These Secure Features Out Of The Box Whether You Want To Implement SPF BKIM DMARC All Of These Features Are Available From The Zimra MTA To Ensure That Nobody Is Spoofing And Sending Wrong Emails On Your Domain Behalf So We Support All Of These Protocols To Ensure There Is No Wrong You Know Spoofing Done On Your Behalf To Other Customers Your Prospects Or You Know Even Internal Teams Now Zimra Supports With The Zimra 9 Platform We Have Increased Collaboration Features With Zimra So It Is A True Collaboration Software With Some Of The Key Integrations That We Have Zimra 9 Has An Extensible Platform Which Means We Can Integrate Zimra 9 With Any Of These Business Applications That You Have Whether You Are Using Slack You Want To Use Dropbox Even Zoom For That Matter For Your Video Conferencing So We Will Integrate Zimra With Any Of Your Business Applications That You Use And We Would Not Want You To Rip And Replace Everything So If You Are You Know Comfortable Using Zoom We We Integrate Zoom With Zimra If You Are Comfortable Using Slack For Your Enterprise Collaboration We Will Integrate Slack With Zimra And So On And So For At The Same Time If You Don't Use Any Of These Components Zimra Has Its Native Components To Provide Enterprise Collaboration In Terms Of Quick One To One Text Chat One To Many Chat Or Even Video Calling Capabilities Using Zimra Connect We Have Our Native File Sharing Component Called Zimra Drive Which Is Available To Upload Documents Share Documents Internally Or Externally Zimra Docs Is Again A Capability Where You Can Create Office Documents Whether It Is Spreadsheets Presentations Documents From Within The Drive Interface And Share It With Your Peers Internally Or Externally If You Want To Work On A Specific Document With Multiple Users At The Same Time Zimra Docs Allows You To Do That So Multiple People Spread Across Geographies Can Be Working On The Same Document Real Time So Zimra Docs As I Said Is A Complete Feature Rich Office Productivity Suite That Allows You To Create Presentations Documents And Spreadsheets Multiple Users Can Be Working On The Same Document At The Same Time You Can Also Download These Documents In The Microsoft Format So If You Are Working On A Spreadsheet You Can Download It As An XLS Or As An XLSX Format A Presentation Can Be Downloaded As PPT Or PPTX Format And Doc As Doc X Or Doc Format So It's A Complete Out Of The Box Available Feature Zimra Connect Allows You To Do You Know Enterprise Collaboration When The Chat Video Calling Screen Sharing File Sharing You Know Buddy List Management All Of That Is Available From The Zimra Admin End User Interface So So The Basic Idea Is Whatever A User Does When He Comes To The Office Whether It Is Email Whether It Is Document Management Whether It Is Quick Collaboration With The Peers Zimra Has All Of That In A Single Console And Finally This Slide Talks About Some Of The Native Integrations That We Have Now And There Are Many More That Will Come In Near Future So We Have An Out Of The Box Integration With Zoom And Slack And Dropbox And All Of These If You Have Any Other Business Application That You Are Looking To Integrate With Do Reach Out To Us And We May Be Able To Help You Doing Those Integrations You Know With Your E-mail Yeah So Finally We Encourage You To Use And Adopt Zimra With Its New Super Power Of Extensibility And Before I Jump To Demo I Will Pass It On To Ellen Okay Thank You Pius Halo 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 Semuanya Selamat Sore Sahabat Keywords Nama Saya Ellen Bagian Dari Team Sales Di Sinacor Atau Zimra Salam Kenal Lagi Semuanya Jadi Sebelum Memasuki Live Demo Kami Akan Coba Simpulkan Secara Singkat Presentasi Pius Tadi Dalam Bahasa Indonesia Jadi Hanya Untuk Recap Aja Supaya Bisa Lebih Jelas Pada Dasarnya Beliau Mengulas Tentang Dua Topik Tadi Mengenai Zimra Nine Yang Pertama Bagaimana Zimra Menjaga Keamanan Email Anda Dan Yang Kedua Cara Mudah Melakukan Kolaborasi Dengan Zimra Nine Untuk Meningkatkan Sekuritas Seputar Email Anda Zimra Menawarkan Fitur-fitur Seperti Yang Ada Tertala Di Sini Jadi Ada Native Dua Factor Authentication Ada S-MIME Remote Wipe Untuk Mobile Devices Anda Ada Archiving Dan Discovery Untuk Legal Compliance Atau Audit Yang Diperlukan Untuk Perusahaan Anda Dikarenakan Fitur-fitur Ini Sifatnya Native Anda Tidak Perlu Membeli Tambahan Tool Atau Software Lainnya Lagi Untuk Melengkapinya Yuk Kita Ulas Satu Demi Satu Secara Singkat Jadi Untuk Dua FA Fitur Ini Dilingkapi Dengan LD Password Ada Tp Seperti 6 Digit Number Di Devices Google Authenticator Microsoft Authenticator Dan Beberapa Authenticator Lainnya Ini Ini Untuk Memastikan Ada Beberapa Layer Authenticasi Dalam Membantu Dari Sisi Keamanan Email Anda Kemudian Untuk Yang S-MIME Adalah Cara Yang Paling Mudah Untuk Melakukan Sign Dan Encrypt Email Jadi Fitur Ini Akan Menjaga Keamanan Email Yang Lalu Lalang Melalui Metode Encryption Baik Data Addly Atau Data Address Semua Akan Bisa Terenkripsi Simbra Juga Men-support S-MIME Di Web Browser Dan Fitur Yang Ketiga Mobile Sync Tadi Seperti Pius Sudah Sampaikan Di Era Digital Seperti Sekarang Ini Akses Data Dari Mobile Devices Itu Adalah Sangat Umum Jadi Kita Harus Memastikan Keamanan Dari Penggunaan Mobile Devices Simbra Tidak Hanya Menawarkan Protokol Untuk Mobile Seperti Active Sync Gak Lookup Calendar Sync Tapi Juga Bisa Melakukan Remote Wipe Secara Mudah Contohnya Jika Ada Karyawan Yang Keluar Dari Organisasi Atau Bagi Yang Kehilangan Handphonenya Anda Bisa Melakukan Remote Wipe Email Atau Datanya Secara Mudah Di Mobile Yang Hilang Demikian Juga Anda Bisa Menentukan Mobile Devices Yang Mana Aja Yang Bisa Melakukan Akses Email Atau Data Perusahaan Jadi Hanya Mobile Devices Yang Di Approve Oleh Perusahaan Saja Yang Bisa Dilakukan Kemudian Berikutnya Untuk Legal Compliance Fitur Fitur Sangat Kritikal Terutama Untuk Perusahaan Finansial Atau Badan Pemerintahan Yang Harus Menyimpan Data Mereka Di Periode Beberapa Tahun Kedepan Dalam Memenuhi Kriteria Legal Compliance Mereka Jadi Setiap Email Yang Keluar Dari Organisasi Simbra Email Akan Meng-copy Dan Disimpan Di Arkep Mailbox Dan Meskipun Email Itu Dihapus Atau Karyawannya Sudah Meninggalkan Organisasi Tersebut Perusahaan Masih Memiliki Salinannya Dan Ketika Auditor Meminta Data-data Dari Email Anda Tim Administrator Anda Bisa Secara Dengan Mudahnya Mendapatkan Kembali Melalui Admin Console Dari Archive Mailbox Dan Yang Terakhir Dari Sisi MTA Simbra Men-support Fitur Seperti Fitur Sekuritas Seperti Teknologi SPF DKM DMark Untuk Melindungi Domain Dan Email Anda Dari Spoofing Kemudian Topik Berikutnya Adalah Cara Mudah Melakukan Kolaborasi Dengan Simbra 9 Simbra Cara Natif Sudah Ada Tool Kolaborasinya Dan Juga Bisa Integrasi Dengan Tool Yang Sudah Pada Umumnya Digunakan Jadi Contohnya Seperti Slack Dropbox Zoom Google Drive Dan Lain Lain Kalau Anda Sudah Menggunakan Tool Tersebut Anda Bisa Terus Menggunakannya Dan Mengintegrasikannya Dengan Mudah Melalui Email Simbra Tetapi Kalau Anda Belum Memiliki Tool Kolaborasi Kalian Juga Bisa Mendapatkan Tool Kolaborasi Tersebut Di Simbra 9 Ini Nah Untuk Simbra Docs Atau Drive Salah Satu Build-in Kemampuan Build-in Kolaborasi Dari Zimbra 9 Ini Memberikan Kemampuan Untuk Create Dokumen Spreadsheet Atau Presentasi File Yang Bisa Dishare Di Dalam Atau Di Luar Organisasi Jadi Dokumen 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 Bisa Di Upload Di Drive Dan Anda Bisa Melakukan Kolaborasi Bersama Dengan Kolega Anda Secara Real Time Dan Nanti Kita Akan Coba Showcase Di Live Demo Kami Dan Itu Dimanapun Anda Berada Dan Yang Pasti Zimbra Drive Orthodox Ini Sudah Termasuk Di Zimbra Network Edisi Jadi Sudah Build-in Dan Tidak Ada Biaya Tambahan Lagi Untuk Zimbra Connect Zimbra Connect Memampukan Anda Melakukan One-on-one Atau Group Chat Group Video Calling Juga File Sharing Screen Sharing Semuanya Bisa Dilakukan Melalui Zimbra Connect Dari Sisi Anda Juga Tidak Perlu Pindah Dari Satu Aplikasi Ke Aplikasi Lainnya Semuanya Bisa Dilakukan Melalui Single Web Interface Untuk Fitur Ini Memang Sifatnya Terpisah Dan Memerlukan Lisensi Tambahan Zimbra Memberikan Feksibilitas Untuk Menintegrasikan Dengan Aplikasi Aplikasi Yang Anda Investasikan Sebelumnya Jadi Seperti Tadi Saya Sudah Sebutkan Zoom WebEx Google Drive Dropbox OneDrive Dan Lisenya Akan Terus Bisa Bertambah Sesuai Dengan Keperluan Bisnis Anda Jadi Zimbra Akan Terus Berkomitmen Untuk Mendukung Aplikasi Apa Untuk Bisa Meningkatkan Produktivitas Anda Sehari-hari Jadi Itu saja Recap Dari Kami Terima Kasih Semoga Bisa Berikan Penjelasan Lebih Lengkap Dan Jelas Dalam Bahasa Indonesia Dan Kita Kita Lanjutkan Dengan Live Demo Sekarang Terima Kasih Fyush Can Proceed With Live Demo Okay Okay Can you See My Can you See My Dowser Now No I Still Yeah Yeah We Can Okay So Yeah So This Is The Zimra 9 UI Very Different From The Legacy One But If You Are Fond Of The Legacy UI You Can Still Go Back And You Know Click On The Classic Web App This Will Still Load Your Zimra Classic UI So If You Are Fond Of The Legacy Zimra Web Client We Still You Know Kind Of Giving You The Option Of Switching Between The Classic And The New UI However The New Features That We Are Talking About The Are Available In The Zimra 9 UI Only So For Example If I Want To Change My Language From English To Bahasa Indonesia I Can Just Drop Down Here And Select Bahasa And Then It Will Automatically Get Changed Any Integrations That I Want To Do Whether It Is Slack Dropbox Zoom Or All Of These Integrations I Just Go To The Settings Tab The Settings Tab Is Basically For All Your Preferences This Is Where You Will Define Your You Know Emails And Data And Signatures And Filters All Of That Is Available Right There In The Settings Tab So If I Want To Integrate My Google Drive I Just Need To Click On Activate For Example If I Wanted To Integrate One Drive I Would Click On Activate This Will Open A Sign In Box Where I Will Have To Put In My Credentials Of Microsoft And Then Click On Activate For This Demo Server I Have Integrated Google Drive I Have Integrated Dropbox And I Have A Zoom Integration Done Here Right So Let's See How All Of These Integrations Work Right So Talking About A Dropbox Integration So For Example I If I Want To Send Out A Large File To Ellen I Can Do It Via Multiple Ways I Could Upload It From A Dropbox I Could Upload It From A Next Cloud If I Have One I Could Even Upload It From Google Drive Or The Native Zimra Drive So Wherever The User Would Have Uploaded A File Whatever Platform That You Have Two Options Whether You Want To Send It As Just A Hyperlink Or You Want To Send It As Attached You Know Embedded File In The Message So Both Options Are Available So If I Click As A Link This Will Open My Dropbox Folder You Know I Can Go Back To Any Of These Files Select Files And Then Click On Choose This Will Send This File As A Hyperlink To Ellen If I Wanted To Send Her Somebody As Something As An You Know Embedded File Or Embedded Document If Let's Pick Up Something Let's Pick Up This File Let's See Right So Depending On How Big The File Is It Will Just Attach That File In The Body Of The Message Right So This Is This Will Get Attached As A Body In The Message So Depending On How I Want To Send It This Will Get Attached Or Sent To The Recipient I Can Just Go Back And Discard Message And Then I Am Back In My Inbox The Best Part With Zimra 9 UI Is The Autosave Component So Any Email That You Start Composing The Autosave Works Every Four Seconds So Every Four Seconds You Will Have A Draft Updated So Any Email That You Sending Here Will Be Uploaded Will Be Updated Every Four Seconds So Even If Your On The You Know Your Message You Will Not Lose Out On The On The You Know Data That You Kind Of Started Composing In The Same Interface If You See On The Right I Can See My Zimra Connect Buddies So If You See Here I Can See Green Against Ellen And Can Also See Green Against Eugene But The Other You Know This Is Gotam And He Is Also Online If I Want To Start All Others For Example Serene And Anand Are Offline So If I Want To Start A Quick One I Could Just Click On This I Can Say Hi Ellen How Are You Doing Today Right So I Can Start A Quick Chat With Ellen I Can Send You Know Emoticons I Can Share A File With Her All Of That Is Possible You Know I Just Click Here And Send Her A File So If I Want To Share Share A File With Her I Could Just Send It To Her Which She Can Download While We Are Doing A Chat Now This Is A Quick One To One Chat That I Was Doing Maybe With Eugene And Ellen Simultaneously If I Wanted To Do A Group Chat If I Wanted To Have Multiple People Doing Chat At The Same Time I Could Even Create A Group Chat Or Group If I Can Create My Own Space Or I Can Create My Own Channel If You See This I Have An Apex Sales Group That I Have Created And There Are Four Or Five Members In This Group I Am The Administrator I Can Manage The Membership Of This Group I Can Add More People Remove People From This Group And I Say Hi Right So We Can Start Doing A Quick Chat Right Here Or I Could Even Do A Quick Video Call So This Will Be A Group Video Call I Could Have Done A One To One Video Call Ellen And Eugene I Am Calling You Or You May Choose Not To Switch On Camera Right Or You Know I Can Just For Now I Am Off My Camera Or Maybe On Oh Okay That's Me And That's Eugene And That's And There Is Ellen Right So I Am All Of Us Are Muted Here Because If We Unmute Ourselves There Be Echo But Yeah So We Could Do A Group Chat And Keep On Chatting Here As Well So We Could Do A Video Call A Quick Quick Video Call Between The Three Of Us Or Just Disconnect I Could Have Even Done A One To One Video Call With Eugene Just Click On Him Click On You Know The Person Name And Do Video Call Again With A Microphone Off Camera Off And On And Just Click On This That's Call With Ellen Let's See She Accepts There She Go There You See Ellen Again Right So You You Can Mute Right So We Could Do That So That's That's Basically Zimra Connect So Zimra Connect Has Two Flavors One Is Only One To One Text Chat The Other One Is The Advanced Features Where You Group Calling File Sharing You Know Screen Sharing And Desktop Sharing All Of That Is The Advanced But The One To One Text Chat Is Available Out Of The Box For Everyone Now When We Talk About Integrations With Third Party Video Conferencing Tools So If You See Here I Go To My Calendar I Start A New Meeting New Meeting In Demo Environment I Have Integrated Two Video Platforms Or Meeting Platforms One Is Jitsi The Other One Is Zoom If You Want We Could Also Integrate With WebEx So Any So I Just Click On The Icon For Jitsi I Don't Have To Create A Meeting Specifically This Will Automatically Create A Meeting Under My Name And The Recipients Will Can Click On This And Add You Know Attend This Meeting Or Even Zoom If I Click On Zoom Meeting This Will Create A Meeting Under My Login So This Is My Meeting That I Created And When I Send It To People They Will Be To Log Into My Personal Room At A Time When I Have Invited Them So Similarly We Can Create It For WebEx And So So Basically We Have An Out Of The Box Integration As I Said With Jitsi And Zoom And WebEx You Don't Have To Explicitly Go To These Applications To Create Meetings Just Click On These Items And You Will Have Your Meetings Created By Itself Ellen Should I Stop Here And You Want To Translate Or I Finish With Zimra Docs And Then You Want To Do It Again No I Think We Can Proceed Okay Thank You Now Talking About Zimra Drive Is A Capability As I Said Where You Can Upload Documents Share Documents Internally Or Externally And Even Multiple People Can Be Working On The Same Document At The Same Time Now For This Demo Purpose I Am Creating A Spreadsheet Document I Can Say Two Words Demo Underscore 21 October And Then This Will Create Spreadsheet And I Will Share This Spreadsheet When I Right Click And Say Edit Shares I Can Add More People In This And I Add Ellen Add Eugene Or If I Wanted To Send It To Somebody Outside My Domain I Could Have Said Generate Link I Say Make This Link As Public Link And If I Wanted To Password Protect This File I Can Do That As Well This Will Generate A Random Password I Could You Know Give It My Own Password That Is More Convenient For Me I Can Do That And Then Just Click On Close Now For Real Time Collaboration I Have Eugene And Ellen Who Have This File Shared So They Will Be Able To See This File Under Shared With Me Tab So When They Click On Their Shared With Me Tab They Will See This File For Me Since I Am The Owner Of This File I See It Under Shared By Me So When I Double Click On This File This Will Open A Spreadsheet For Me And I Will See Three Users Here So Blue Is Eugene Green Is Ellen And Black Is Me So Right So Yeah So The Three Of Us Can Be Working On The Same Document Or In The Same Presentation At The Same Time Just For Your Information Ellen And Eugene Are Based Out Singapore I Am Based Out Of India So Three Or Two Different Geographic Locations And We Can Be Working On The Same Document Same Time I Can Download This File As As A Microsoft Spreadsheet Or A PDF Format Whatever Suits Me I Can Do All Spreadsheets Related You Know Functions For Example That Normal Spreadsheet Would Allow So We Can Do Those Spreadsheets Capabilities I Can Save It Close It I Can Keep On Close I Will Let It Be Closed But Ellen And Eugene Can Still Be Working On The Same Document So When I Maybe They Still Have Access To This Document And They Can Keep On Editing This Document Again Even If I Am Not Logged Into This Document I Also Can Upload Files Maybe If I Want To Upload A Microsoft Spreadsheet Or A Present I I Can Upload This File From My Laptop And That Can Be Shared With The People That I Want To Share It With So I Am Pretty Much Done With The Demo And We'll Open It For You Know Ellen To Maybe Translate If Required Or Maybe Q&A Yeah Thank You Maybe We Should Open Up For Q&A I Don't Know Pass It To Mas 1D Mas Wandi Yeah Okay Thank you Ellen Terima kasih Mas Yeah Okay Thank you Pius For The Presentation Thank you Ellen For Helping Me To Inform Our Audience And Saya mau Ngingetin Lagi Teman-teman Jangan lupa Untuk mengisi Form Kehadirannya Ya Form Kehadirannya Linknya Nanti bisa Dicek Di kolom Chat Di bawah Diisi Formnya Dan Kita Masuk Ke Sesi Pertanyaan Ya Teman-teman Kalau ada Yang ingin Ditanyakan Silahkan Nanti Pertanyaannya Diinformasikan Dan Ditujukan Ke siapa Gitu Ke Mas Andi Atau Ke Pius Itu Jangan lupa Nanti Silahkan Diinformasikan Dan Saya ingatkan Lagi Jangan lupa Untuk mengisi Formnya Karena Nanti Untuk Voucher Discount Free 2 bulan Nanti Akan kita Informasikan Kalau Sudah Mengisi Form Kehadiran Gitu Teman-teman Jangan lupa Silahkan Dicek Di kolom Chatnya Nah Di sini Saya Sudah Ngecek Kolom Chat Ada Beberapa Pertanyaan Ya Sebentar Nah Ini Ditunjukkan Ke Mas Andi Mungkin Pertanyaannya Apa sih Bedanya Webmail Biasa Yang di Hosting Sama Yang Di Jimbra Gitu Platform Jimbra Maksudnya Mas Andi Bisa Bantu Jawab Saya Persilahkan Mas Andi Ya Baik Bedanya Platform Jimbra Sama Email Di Platform Biasa Di Panel Atau Kita Membuat Platform Sendiri Roundcube Sebagainya Perbedaan Paling Paling Mendasarnya Katakanlah Yang Paling Mudah Untuk Kita Lihat Adalah Pertama Jika Kita Menggunakan Email Platform Misalnya Kita Server Maka Kita Harus Membuat Semua Dari Awal Misalnya Kita Harus Setting Web Server Kita Harus Setting PHP Kita Harus Setting Login Data Base Dan Sebagian Sedangkan Hal Tersebut Bisa Dikatakan Tidak Perlu Dilakukan Di Simbra Apabila Kita Makan Instal Simbra Maka Sistem Simbra Akan Langsung Menginstal Semua Secara Otomatis Hal Apa Saja Yang Diputukan Agar Sistem Tersebut Bisa Berjalan Dengan Lancar Pada Level Basic Seperti Menerima Email Seperti Itu Apabila Kita Ingin Menginstal Tambahan Tambahan Berulah Kita Bisa Next Step Seperti Itu Satu Kita Enggak Perlu Melakukan Secara Manual Dengan Platform Simbra Kita Bisa Otomatis Semua Lalu Yang Kedua Yang Kedua Adalah Apabila Kita Katakanlah Memindahkan server Misalnya kita sudah membuat sebuah server dedicated Kita sudah install semua perangkat-perangkatnya Email-email Roadcube dan sebagainya Lalu kita ingin pindah server Maka ketika pindah server kita Perlu mengulangi hal yang Hal yang sama kembali Kita perlu mengulangi hal yang sama kembali Dimana Simbra sendiri Bisa Kita bisa melakukan transfer seperti itu Misalnya Anda dari Sebelum menggunakan si panel Misalnya kita sebenarnya menggunakan si panel Lalu ingin menggunakan Basic ya Email Webmail basic Si panel Lalu kita memutuskan untuk fokus ke email Sebenarnya menggunakan Simbra Maka tersedia fasilitas Transfer tools Dan berikut Knowledge based How to nya itu Dari tim Simbra yang sedia Sudah lengkap Sedangkan apabila kita Misalnya pindah dari Si panel ke platform Yang benar-benar Kita bikin sendiri Manual Roadcube dan sebagainya Maka kita harus Memindahkannya Segalanya itu manual juga Dimana Tentu Berbeda Seperti Tingkat kesulitan Dan tidak ada petunjuk yang benar-benar Satu Satu Persen Bagus dan mudah dimengerti Tidak seperti yang sudah disediakan oleh Oleh Simbra Seperti itu Dan lalu Yang terakhir yang ketiga adalah Ketika Ketika Kita ingin membuat Platform Kita membuat platform sendiri Apabila kita ingin memiliki fitur seperti Simbra Seperti misalnya Briefcase Atau mungkin Kita bisa dibilang disini Seperti penyimpanan Mungkin seperti Google Drive Kayak gitu Kalau kita tidak Tidak asing Itu kita harus melakukan segalanya itu Secara manual dan satu per satu Bahkan misalnya plugin Pluginnya sendiri ada banyak Dan kita gak tahu Mana yang plugin yang Mana yang Aman Mana yang reliable Mana yang Compatible Seperti itu Sedangkan kalau kita menggunakan Simbra Fitur sebut By default itu sudah ada di Simbra Tinggal kita atur saja Kita mengaktifkan atau tidak Tentu ini lebih menghemat Menghemat waktu Dan lebih menghemat tenaga Dan gak perlu Repot-repot Googling-googling Atau install-install Dimana kalau kita misalnya Salah install plugin Salah setiap plugin Jadi rontok satu sistem ya Bukan Bukan diimbranya aja Jadi akhirnya kita install ulang Dan sebagainya Untuk merepotkan Seperti itu Nah Simbra ini ada dua tipe Tipen yang pertama Ada open source Dan kedua Ada tipe network Kalau dari kata-katanya sendiri Sudah kata jelas ya Dan sifatnya open source Berbayar seperti itu Kalau misalnya ingin mencoba Kata-kata Mencoba Mencicipi sedikit Mencoba sedikit Melihat PDKT Taruf Dengan sistem Zimbra Dan atau ECCS Bisa coba Itu yang Isi daftar Langsung saja daftar Hadirnya diisi Nanti dapat Dua bulan Dua bulan ya Dua bulan Untuk mencoba Sistem ECCS Yang berbasis Zimbra Jadi Seperti itu Dan Zimbra sendiri Lisensinya itu Terbagi menjadi Dua jenis Secara umum Terbagi menjadi Dua jenis Yaitu Tipe Langganan Dan tipe Beli putus Seperti itu Nanti Untuk info lebih lanjut Jika memang Penasaran nih Penasaran gitu Misalnya kita Sekolah atau perusahaan Yang ingin mencoba Sistem Zimbra Daripada kita Bikin semua manual Capek Atau Langganan ke Gmail Langganan ke Office 365 Dan sebagai Kelog ke situ Enggak bisa Pindah dan sebagainya Kita bisa Yang ingin mencoba Zimbra Bisa Menghubungi tim Sales kami aja Nanti akan dijelaskan Lebih detail Mengenai sistem Lisensinya Seperti apa Oke Terima kasih Mas Andi Untuk jawabannya Disini juga ada Pertanyaan kedua Tapi sebenarnya Untuk pertanyaan kedua Ini udah dijawab Ya secara Nggak langsung Dari Mas Andi Yang sebelumnya Saya bacakan aja Pertanyaannya Bagaimana Untuk intinya ya Dari STIM Mulia Pratama Dia bertanya Bagaimana Penggunaannya Berbayar Atau tidak Dan bagaimana Untuk Berlangganan Nah Nanti Kalau untuk Yang tadi Kan dijawab Sama Mas Andi Kalau untuk Berlangganan Nanti bisa langsung Menghubungi Tim viewers juga Terus untuk Penggunaannya Mirip dengan Sistem Webmail Biasa Cuman mungkin Ada beberapa Fitur tambahan Yang tadi dijelaskan Oleh views Terus Berbayar Atau tidak Nah disana Sudah dijelaskan Ada yang Community Dan ada yang Network ya Nah yang Network itu Berbayar Dan yang untuk Layanan di keywords Itu sendiri Berbayar Untuk Jimbra Yang digunakan Nah Saya cek lagi Disini ada Di kolom contoh Ada yang bertanya Kembali Apakah Nah itu Katanya tadi Sudah dijelaskan Bisa Bolehkah Diberikan Akun demo Katanya Atau login Untuk coba-coba Nah Maksudnya nanti Diisi kolom Untuk Daftar hadirnya Nanti Tim viewers Akan Menginformasikan Kode voucher Untuk Apa Untuk Diskon Di dua bulan Ya Mas Andi Nanti Mas Jangan lupa Diisi Teman-teman Juga Jangan lupa Diisi Nah selanjutnya Disini ada Mas dari Pondbit Itu Ini bertanya Untuk Jimbra Cloud Yang ada Langsung dari Websitenya itu Termasuk ketika Beli Desensi Jimbra 9 Atau Apabila Sudah Apabila Sudah Sorry 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 Jimbra Cloud Nanti Jimbra Atau server Kita sendiri Oh Maksudnya Jimbranya Atau servernya Disediain oleh Jimbranya Atau Kita yang harus Menyiapkan servernya Mungkin bisa Dijawab Mas Andi Untuk Pertanyaannya On Premise Mungkin Langsung dari Jimbra Untuk Pertanyaan Jimbra Ini ada yang Mengenai Group message Bisa tidak Kirim image Oh Ya Ada Pertanyaan Mengenai Group message Bisa tidak Kirim image JPEG Atau PNG Group messaging Itu Bisa mengirim File JPEG Dan PNG Itu ada Salah satu Tipe file Jadi mungkin Bisa dikatakan Bisa Seperti itu Mengenai Pertanyaan Mengenai Zimbra Code Mungkin Bisa dijelaskan Langsung oleh Tim Zimbra Mungkin dari Ibu Ellen Atau Bapak Pius From Mr. Pius Ya Mungkin Mungkin saya Mungkin bisa dijelasin Ya boleh Pertanyaan dari yang Pondbit Ya Dengan Pak Pondbit Jadi untuk Zimbra Cloud Saat ini memang Masih belum Available Di Regional Apex Regional kita Masih hanya di Bagian Amerika Saja Yang available Nah ini memang Kedepannya Dan ini belum Secara Timeline Memang belum Tahu Kira-kira Kapan adanya Available Di Regional kita Jadi sekarang Semuanya masih Step by step Masih di Amerika Jadi sekarang Yang ada Untuk Available nya Seperti tadi Mas Andi Sudah jelaskan Ada dua Jenis ya Model lisensi Zimbra Yang beli putus Atau on Premise Jadi kalau On premise Berarti Server Dan network Semuanya Infrastruktur Ada di Tempat customer Masing-masing Kemudian Kalau yang Model berlangganan Nah itu Dimana Keywords Adalah salah satu Business Service provider Kami Yang akan Membantu Menghosting Perlangganan Anda Jadi So far Untuk saat ini Hanya ada Dua model Yang available Di Asia Pasifik Termasuk Di Indonesia Oke Terima kasih Mbak Ellen Untuk jawabannya Nah itu Mas atau Mbak Puan Bid Mungkin bisa Mendapat Jawaban ya Dari Mbak Ellen Untuk detailnya Kalau misalkan Di APAK Itu Hanya tersedia Dua layanan tersebut Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Mas Eri Yanto Nah Ini emang Masalah Klasik ya Dari zaman Dahulu kala Memang sering terjadi Masalah yang sama Seperti ini Mas Andi Mungkin bisa menjawabnya Disini Masalahnya Mas Eri ini Ketika menggunakan Email server Kita mengirim Mencoba 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 Itu kenapa Tidak masuk Inbox Solusinya Bagaimana Mas Andi Boleh silahkan Dijawab Mas Andi Oke Baik Ini ada Sebenarnya Ada salah satu Kekurangan Apabila kita Membuat Email server Sendiri Dari Inol ya Yaitu Ketika ada Isu-isu Seperti ini Kita Sendiri Masing-masing Kayak napsi-napsi Nasib Sendiri-sendiri Dan Berdoa Supaya ada Tutorialnya Di internet Di google Seringkali Email ketika Tidak diterima Masuk inbox Itu Saya tanya dulu Tidak bisa masuk Inbox Inbox Tapi masuk Spam Atau Masuk spam Sendiri Tidak bisa Seperti itu Apabila Masuk spam Apabila Kita kirim email Kemudian masuk Masuknya Masuk spam Klien kita Yang pengirimnya Itu Biasanya Mungkin dari Server yang kita gunakan Sendiri Tidak terlalu Bagus Reputasinya Seperti itu Itu Banyak sekali Tools di internet Yang bisa digunakan Untuk mencari Reputasi Alamat IP Kedua Adalah reputasi Dari domainnya Sendiri Jadi IPnya Bagus Tapi domainnya Tidak terlalu Bagus Nah Bagaimana Reputasi Sebuah domain Bisa jelek Ini terdapat Dua Dua Apa hal Pertama adalah Karena ulah kita sendiri Yang suka mengirimkan Hal yang aneh-aneh Baik kita sadari Atau tidak kita sadari Dari yang Seperti misalnya Kointitasi kita sadari Itu Pisi kita ada virusnya Lalu kita gak sengaja Ngirim virus Dan sebaik gitu Atau yang kita tidak Sadari Seperti misalnya Kita mengirim Email dengan Kata-kata yang Katakanlah Tidak terlalu Bagus Atau format Tidak terlalu Bagus Sehingga Disangka spam Oleh user Dan user Menandinya sebagai spam Tentu saja ini Di luar Di luar Apa Kendali kita ya Sebagai pemilik servernya Nah Kemudian Selain soal Reputasi Dan soal IP Seperti itu Ada juga Misalnya masalah Pengenal Tanda pengenal Seperti SPF DKIM Seperti itu Dan sekarang Kita mengenal lagi Yang namanya DMARK Seperti itu Semua itu Semua itu Perlu kita setting Di servernya Dan berikut di domainnya Seperti itu Jadi apabila Solusinya Ketika Kita mengirimkan email Misalnya masuk spam Biasanya mudah Pertama adalah Pastikan SPF DKIM DMARK Dan sebegitu Memang bagus IP mengarah Dengan tepat Dan kita ngecek Reputasi Dari alamat Reputasi Dari alamat domain Kita sendiri Bagus apa tidak Kalau misalnya Semua itu sudah Dilakukan Dan masih Masuk spam Cek lagi Isi dari Apa Emailnya Seperti itu Apakah ada Nama-nama yang Kata-kata yang Berpotensi Untuk Masuk ke Spam Seperti itu Yang Pengulangan yang Terjadi terus menerus Dalam sebuah Subjek Atau sebuah tulisan email Dapat memancing Filter anti-spam Baik dari Google Maupun off-road Apabila Kata-kata Semua sudah Bagus Dan Semuanya Reputasi domain Sebagian Sudah bagus Mungkin kita bisa Meminta Kepada Klien yang kita Kirimkan Itu untuk Tidak Tidak menandainya Sebagai spam So Next time Tidak Ketika kita Tidak Ketika kita Menandain sebuah email Itu tidak sebagai spam Tanda itu akan masuk ke dalam sistem Si Outlook Atau ke dalam sistem email Semakin banyak yang tidak menandainya Seperti itu Maka semakin banyak Semakin Semakin besar Kemungkinan Google dan Outlook Beratakan Ya memang ini bukan spam Dan dia akan Membuka Membuka Apa Membuka Pendidikan Defisi spam Seperti itu Intinya Intinya sih Sekelas E-commerce saja E-commerce yang hijau Atau merah Yang di Indonesia Seperti itu Atau e-commerce yang biru Dan sebagainya Yang memang sudah besar Dan sistemnya sudah Canggih dan sebagainya Itu Bisa masuk spam Jadi kalau email Masuk spam itu Sebenarnya bukan Terlalu menjadi masalah Karena Dia masih masuk Ke penerima orang Yang jadi masalah adalah Emailnya tidak masuk Seperti itu Jadi Itu ada masalah klasik Dan penyembuhannya Perbaikannya Fiksnya memang perlu Pelan-pelan dan sebagainya Tapi hal itu wajar terjadi Bahkan di perusahaan-perusahaan besar Juga wajar terjadi Jadi saya kadang mendapatkan Email dari Microsoft Ya Dari Microsoft Email ke Gmail saya Dan Masuk spam di Gmail Bayangkan Gmail Ngetandain email At microsoft.com Sebagai spam Seperti itu Oke Mas Andi Nah tadi Diinformasikan Secara teknisnya Ya mas Mas Arianto Semoga bisa melakukan Jawabannya Nah Kalau ingin lebih simpelnya Agak tidak mau ngaturin itu Pakai Jimra Tidak Sejujurnya Ya Jimra Gitu Gak usah ngecek lagi DKI SVF DIMAC Gitu kan Biasanya terusnya tuh Di awal udah disetting Untuk reverse DNS Untuk hosting Nah biasanya Lebih stabil ya Kalau untuk Gmail ya Mas Andi ya Gitu Itu Solusinya Nah biasanya Kalau untuk hosting Ya itu tadi Secara teknis Banyak memang Jadi cukup Ribet juga gitu Dan harus buat tiket Biasanya itu Gak bisa Gak bisa Sama kita sendiri gitu Gak bisa End user Gak bisa Gak bisa diperbaiki Sama end user Bagi kalau udah reputasi Itu sedikit tambahan Dari saya Pertanyaannya Sudah Tidak ada lagi ya Di kolom chat Mungkin Tidak ada bertanya Ke Pius Mungkin Dari teman-teman Mungkin Dari Pius Atau Alan Bisa Menjelaskan High glide Pointnya mungkin Dari Jimra nya Sekali lagi Dan nanti kita Apa Masih waktu juga Teman-teman Untuk mengisi Formnya Sekali lagi aja Disingkat aja Untuk Highlightnya Mbak Ellen Ya Boleh Sebentar Pius Do you Do you want to say Like share Like Just a recap A highlight While they are waiting For more question Just maybe A few pointers For the audience Ya teman-teman Pokoknya jangan lupa Diisi formnya Ya nanti Setelah ini Team Cures itu akan Mengirimkan Kode voucher Gratis Dua bulan Jadi Bebas dicoba Untuk emailnya Nanti Apakah Kalau misalkan Pakai hosting Terasa Perbedaannya Gitu Lebih stabil Mana Nah itu Jadi Perkimbangan Ya so Nah ini ada Bius Can you explain Highlight For the Jimra You can Information On Highlight Yeah Thank you Pius Yeah Thank you So basically Zimra As I said Provides you A choice Of deployment You have A coexistence Of Zimra With Some users Being on Zimra And the Other set Of being On a Competitive Platform So you Have a Choice Of doing That And then With the Open Extensible Platform You can Integrate Your business Applications Zimra So the Ideology Behind That Is Basically We don't Ask you To just Do away With whatever Investments That you have Done We will Make sure That your Investments Are secure Your end User You know Training Lifecycle Is less So if Your users Are used To using A zoom We won't Ask you To switch From zoom To zimra Connect Or zipsy We will Let you Choose and Adopt That platform If you Are fond Of next Cloud Or drop Box Or similar Tools We will Integrate With that So Basically It's An open Platform Where we Will let You adopt What suits Best for Your business And not What we Want you To adopt So it Helps you To create A platform Which is Most suitable For your Business needs Not what I perceive Should be Good for You Yeah Okay Thank you Pius For the Hug Like and Information Teman-teman Nah Disini adalah Saya Ini Highlight Dari Inbahasan Dari Awal Tujuannya Untuk webinar Ini adalah Menyampaikan Ke teman-teman Bahwa kita Mempunyai Produk Jibra Disini Ya itu Tadi Sesuai Dengan Judul Kita Judul Kita Cara Mengelola Produktivitas Dan Efisiensi Dengan email Kolaborasi Nah Jibra Ini adalah Tools Yang bisa Menghandle Produktivitas Efisiensi Bekerja Itu tadi Dengan email Yang Kalau untuk Saat ini Dengan masa Pandemi Seperti ini Email Menjadi tools Yang Powerful Gitu Teman-teman Mungkin Bisa Dipertimbangkan Apabila Yang tadi Masih ada Seperti Masuk Spam Seperti itu Pindah Ke Jimra Semoga Tidak Terjadi Kembali Gitu Isu Yang Sama Masuk Spam Atau Apalagi Enggak Sampai Inbox Apalagi Enggak Masuk Spam Sama Sekali Itu Yang Sangat Bahaya Untuk Masuk Spam Mungkin Masih Bisa Dikomunikasikan Saya Ingetin Lagi Sama Teman-teman Jangan Lupa Disi Form Silahkan Dicek Kembali Pendaftarannya Agar Nanti Bisa Mencoba Langsung Coba Langsung Produk Dari Jimra Semuanya Semuanya Sudah Disampaikan Baik Dari Mas Andi Dan Pius Terima Kasih Saya Dan Tim Keywords Mungkin Ucapkan Terima Kasih Juga Atas Kehadirannya Semoga Teman-teman Cihat Selalu Dimudahkan Resikinya Tetap Semangat Untuk Menghadapi Pandemi COVID-19 Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima 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 Terima